Lebih dari 30 tahun, sebagian masyarakat sekitar Waduk Gajah Munggur menjadikan sumber penghidupan, yaitu menjadi nelayan penangkap ikan ataupun petani ikan. Nah, demi terjaganya keseimbangan alam, maka sesepuh warga itu menggelar ritual sedekah, yang mana disebut dengan sedekah mina. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas. Al-Fatihah Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, Investigasi Supernatural Tanpa Batas. Sedekah mina ini dulu dipelopori oleh tetua kampung yang tergabung dalam masyarakat Gajah Munggur, yaitu Bapak Bunga Sunarjo atau Bapak Bunga Sunarja. Beliau berasal dari Dusun Bendorejo, Desa Sendang Wonogiri. Oleh masyarakat, beliau dianggap sebagai tetua adat yang bisa memimpin jalannya ritual sedekah mina di Waduk Gajah Munggur ini. Upacara sedekah mina ini bertujuan yaitu sebagai wujud rasa syukur ya kepada Sang Maha Pencipta atas segala rizki yang telah dilimpahkan kepada masyarakat sekitar Waduk Gajah Munggur. Yang mana selama ini melalui Waduk Gajah Munggur tersebut, masyarakat itu diberikan manfaat yang sangat besar, yaitu Waduk tersebut menghasilkan ikan yang bisa dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat sekitar. Selain itu, upacara sedekah mina ini sekaligus sebagai bentuk permohonan maaf kepada Sang Maha Pencipta yang mana selama ini masyarakat itu telah lalai ataupun melupakan dari mana sumber penghidupan yang telah didapatnya selama ini. Sehingga melupakan keseimbangan alam tanpa bisa menjaganya pemirsa. Sedangkan untuk tujuan akhir dari sedekah mina ini yaitu untuk meminta atau memohon pertolongan, perlindungan kepada Sang Maha Pencipta agar seluruh masyarakat Gajah Munggur itu diberikan keselamatan dalam bekerja sebagai nelayan maupun keselamatan seluruh keluarganya dalam menjalani kehidupan yang berdampingan dengan alam. Dalam hal ini, Waduk Gajah Munggur yang telah memberikan sumber manfaat penghasilan dalam kehidupan. Untuk prosesi ritual sedekah mina ini ada urutan-urutannya pemirsa yaitu urutan ini berdasarkan sesempuh atau tetua kampung Bapak Buma Sunarja atau Bapak Buma Sunarjo. Maaf kalau saya salah mengucapkan ya. Untuk urutan-urutan ritualnya itu adalah sebagai berikut. Menyiapkan sesaji. Sesaji yang dipersiapkan untuk ritual ini yaitu diantaranya nasi tumpang berjumlah 17, kemudian ayam inggung itu juga berjumlah 17, terus berbagai bunga ya, berbagai bunga-bunga kewangian seperti ada Jawa pada umumnya, terus kemudian jajanan pasar, dan selain itu masih banyak lagi. Dan tidak lupa yang paling penting diantara sesaji ini yaitu nasi liwet ya, yang diperuntukkan sebagai doa wilujengan atau doa keselamatan seperti itu. Pembacaan doa keselamatan. Sebelum keesokan harinya menggelar sedekah dengan berbagai sesaji yang sudah saya jelaskan tadi, maka di malam harinya itu diadakan dulu yang namanya ritual doa bersama atau tikir bersama. Doa ini bertujuan untuk memohon wilujengan atau memohon keselamatan. Neptune 17 Keseluruhan sesaji yang diperuntukkan untuk upacara sedekah mina ini sengaja itu berjumlah 17 pemirsa. Kenapa nggak 18, 19, ataupun 20 ya? Hal ini berdasarkan Neptune hari ya. Kalau orang Jawa itu biasanya menghitungnya berdasarkan Neptune. Yaitu Neptune hari Kamis Pahing. Neptune ini apabila dihitung ya berdasarkan kitab rimbon Jawa itu berjumlah 17. Sehingga keseluruhan sesaji-sesaji ini merupakan jumlah dalam Neptune hari terselenggaranya sedekah tersebut. Upacara sedekah. Upacara sedekah mina ini diawali yaitu dari Joglo Boma Sunarja ya. Iring-iringan atau pasukan pembawa sesaji ini yaitu dengan mengenakan pakaian tradisi Jawa lengkap. Sesaji ini dibawa menuju ke pinggiran waduk. Untuk selanjutnya seluruh sesaji ini dilarung ke tengah waduk Gajah Mungkur. Namun sebelum sesaji ini dilarung terlebih dahulu itu tetua masyarakat memanjatkan doa-doa tertentu. Gamelan. Di pinggir waduk itu sudah dipersiapkan seperangkat gamelan lengkap dengan penabuhnya pemirsa. Fungsi dari gamelan ini adalah sebagai pengiring atau mengiringi prosesi ritual sedekah mina tersebut. Sehingga dengan alunan musik gamelan Jawa ini suasana itu menjadi lebih khusus dan lebih khidmat. Bibit Ikan. Selain dengan sesaji yang lengkap dan doa-doa ya. Upacara ritual mina ini juga menaburkan kurang lebih 180 ribu bibit ikan patin yang semuanya dari nelayan Gajah Mungkur sendiri. Penaburan bibit ini sekaligus sebagai bentuk untuk mengembalikan keseimbangan alam. Yang mana bibit ikan ini kelak nantinya itu menjadi sumber penghidupan selanjutnya bagi nelayan di sekitar waduk Gajah Mungkur. Itulah sebuah tradisi yang diselenggarakan di waduk Gajah Mungkur ya. Nah mungkin di antara pemirsa sekalian itu yang tinggal di area waduk Gajah Mungkur ini mungkin pernah menghadirinya atau bahkan mengikutinya dengan mungkin menabur gamelan atau mungkin membawa sesaji. Nah silahkan tulis pengalamannya ya di kolom komentar di bawah. Saya Patin Nur Alam kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabiham nikah. Asyadu'ala ilaha ilaha antas ta'ufiru kawadu milik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bilaitaufiq walhidayah wa alihidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!